1, 2, 3, 4 Kira-kira to Mabushi Anata ni kokoro Upawarate shimai so Hi, Kofi Anteros Harus Madihita Saluhurna Terima kasih sudah klik video ini And welcome back to our YouTube channel The Sims Balik lagi di The Sims Jalan-Jalan Kali ini gue lagi ada di salah satu coffee shop Yang asli ini tuh deket banget Dari rumah gue sebetulnya Dan memang udah ada di wedding list gue dari lama banget Tapi karena satu dan lain hal Gue baru sempet kesini ya hari ini Namanya adalah Prefektor Coffee Nuansanya tuh kayak Ala-ala Japanese Penasaran dengan lokasinya seperti apa? Jalan-jalan dulu ya Hai teman Sims Seperti yang sudah disampaikan di opening tadi Gue memang sudah tahu dari beberapa bulan lalu Tentang coffee shop ini Selain karena deket rumah Ini tuh bener-bener mengadaptasi Dan menyajikan konsep Jepang loh Dan yang gue tau ya Ini tuh coffee shop pertama Yang mengangkat konsep Jepang yang santai Dan kalem di Bekasi Jadi guys Berangkat dari kesukaan owner terhadap negara Jepang Maka kemudian terbentuklah suatu coffee shop Berkonsep Japanese seperti ini Nah ini kita bahas satu-satu dulu ya Apa sih arti dari nama Prefektor itu sendiri? Jadi ternyata Prefektor itu berasal dari bahasa Jepang Yang digunakan untuk sebutan suatu wilayah Yang berdiri secara mandiri Lebih gampangnya tuh kayak Ini loh wilayah si A Ini wilayah si B Ini provinsi A Ini provinsi B Nah kira-kira seperti itu Intinya pemilihan nama ini Bertujuan supaya semakin terasa Jepangnya ya teman Sims Oke kita lanjut Dalam rangka mendukung namanya Yang sudah diambil dari bahasa Jepang itu Sang owner juga mengadaptasikan Budaya-budaya Jepang yang bersih Simple Membawa kenyamanan Dan bentuk bangunan yang unik Nah ini cocok banget nih Untuk para anak-anak muda Terutama Gen Z ya Yang menyukai hal yang sama A.K.A. Wibu Yang suka banget sama anime Nah siapa disini teman Sims yang Wibu Hayo Capcus main ke Prefektor Coffee Bekasi deh Karena selain you guys pasti pewe banget nih Kedepannya Prefektor itu juga ingin sekali Menjadikan Coffee Shop ini Sebagai tempat berkumpul Atau bertemunya komunitas Wibu ini Atau siapapun yang menyukai Jepang Lah terus kalo gue bukan Wibu kayak mana? Gak boleh gue kesitu Ya gak gitu konsepnya Dari komunitas apapun kalian As long as kalian nyaman di Prefektor Kalian tuh welcome banget loh kesini Kalo gue pribadi sih suka ya konsepnya Kayu-kayu Bambu-bambu Banyak tanaman-tanaman hijau Terus ada lampu yang berbentuk Seperti lampion gitu Lebih ke ringan aja sih Gue ngeliatnya Dan teduh banget By the way Prefektor Coffee ini tuh Salah satu coffee shop lainnya Yang masih soft opening ya teman Sims Dan rencananya akan grand opening Sesegera mungkin Setelah konsep coffee shopnya dimatangkan lagi Yuk tahun ini yuk bisa yuk Sekalian bikin acara akhir tahun mungkin Well udah puas keliling-keliling Sekarang gue aus Nah ini dia nih guys Daftar menu yang ada di Prefektor Coffee Menunya masih minimalis ya Terutama di bagian makanannya Tapi kalo menu minumannya Sudah lumayan beragam Hmm tapi sayangnya Pada bagian latte Belum tersedia mocha latte Kemarin udah sempet saranin ke miminnya Semoga terwujud ya Saat grand opening nanti Jamin gue pasti dateng lagi Untuk cobain Nah karena gak ada mocha latte Jadinya kemarin gue order cafe latte Untuk minumannya Dan untuk makanannya Gue cobain chicken rice bowl Ini tuh ayam ya Dan rice bowlnya itu Seperti yang udah kalian liat tadi Ada banyak banget pilihannya Well untuk cafe latte Yang kemarin gue cobain itu Rate-nya menurut gue Scale from 1 to 10 Itu 7 Kenapa? Karena gue perlu nambahin gula lagi Supaya tidak terlalu pahit Kalo untuk makanannya Itu super-super enak Menurut gue tuh 9 sih Pas banget Pedasnya tuh juga oke Dan tingkat kematangan si ayamnya itu Pas Jadi gak kematangan Atau yang kurang mateng gitu loh Pas aja Mantap Anyway kita lanjut Fasilitas yang ada di prefektur coffee itu Ada area indoor Semi outdoor Lalu ada area parkir Lalu ada area parkir Kipas angin Toilet yang bersih Washtuffle Musola CCTV Colokan Dan pembayaran menggunakan Q-Riz Cocok banget nih Kalo kalian mau chill bareng sama temen-temen disini Kalo mau sambil nunggah sore-sore gitu Juga oke kok Lastly I just wanna say I will definitely come back to this coffee shop Karena emang tempatnya pewe Untuk santai sore Terus sambil ngedit-edit video Ya kan Dan karena gue Memang menunggu menu mocha latte Atau mocha cino Diwujudkan ya disini ya Anaknya agak demanding emang Well kalo kalian kesini Jangan lupa teks sosial media di Sims ya So that is it Thank you guys for watching And I hope you guys enjoy this video Kalo misalkan kalian suka sama videonya Please click like ya Share ke seluruh sosial media yang kalian punya And also be our friends Me and my sister On our social media gampang banget At The Sims Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification Supaya kalian gak ketinggalan Video-video kita yang seru selanjutnya Yang akan selalu tayang Seti hari Rabu dan Sabtu Oke Stay tune di seluruh sosial media kita Ada di tiktok Ada di instagram Kita lebih aktif Tapi di tiktok Lebih tempatnya gue Oke I'll see you on our next video Bye